Ini buat kita-kita yang mungkin lagi jenuh karena sibuk sehari-hari atau lagi masa pandemi seperti sekarang, biasanya kebun minatang jadi alternatif ya. Tapi selain itu kita juga punya alternatif yaitu kebun bunga. Oke, jadi kalau kebun bunga ini nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Kita juga akan ajak Anda untuk jalan-jalannya ke Cisarua, karena dekat sekali kalau dari Jakarta ya. Dan ini taman bunganya bisa sekaligus kita belajar merangkai bunga di sana. Yuk kita cek ya. Ayo, ke situ yuk. Inliners, yuk berkunjung ke perkebunan bunga yang cantik, dekat kok dari ibu kota. Lokasinya ada di kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Inliners bisa menemukan lebih dari 1.300 jenis tanaman di sini, mulai dari yang biasa hingga tanaman langka. Kalau yang primadona, ada nih bunga mawar. Warna merah memang jenis yang paling banyak dijumpai, padahal bunga mawar memiliki 100 spesies dengan variasi warna, bentuk, dan iklim yang berbeda. Inliners bisa melihat setengah varietas mawar di sini. Setiap warna mawar mempunyai filosofi ya. Mawar merah artinya refleksi bentuk cinta. Kuning sebagai kebahagiaan, kehangatan, dan persahabatan. Putih berarti kemurnian, ketulusan, dan kesucian. Sedangkan warna biru sebagai simbol imajinasi dan misteri. Salah satu kriteria bunga yang siap panen, kelopaknya mulai terbuka dan tangkai juga sudah cukup tinggi. Cara memotongnya juga harus dari pangkal. Alasannya sih, grading jenis bunga ini juga dipengaruhi dari panjang pendeknya. Bibit mawar ini didatangkan langsung dari Amerika Selatan, yang dikenal sebagai produsen mawar terbesar di dunia dengan kualitas super. Di Indonesia, bibit paling cantik berasal dari negeri Kincir, Belanda. Mawar yang sudah melalui proses pembersihan duri kemudian disortir. Proses grading-an ini dipengaruhi oleh ukuran panjang dan kualitas bunga. Grade super tingginya mencapai 70 cm. Grade A 60 cm. Sedangkan grade B 50 cm. Kemudian masukkan ke dalam bak berisi air untuk menjaga kesegaran. Proses pengemasan ini juga perlu perlakuan khusus agar mawar tidak rusak. Salah satunya, memakai kertas HVS agar kelopak tidak rusak saat terbentur benda lain. Kemudian tambahkan kardus biar semakin terlindungi. Terakhir, tambahkan air dengan media kapas pada bagian bawahnya. Air ini bisa membuat mawar lebih tahan dan segar saat sampai ke tangan konsumen. Terima kasih telah menonton!